Indonesia memandang masalah Natuna Utara yang diklaim China dengan serius. Apalagi China tak mau menggendurkan klaimnya di Natuna Utara milik Indonesia. Indonesia mau tak mau harus siap mempertahankan pulau Natuna Utara. Setelah persiapan yang sangat panjang, Indonesia membangun pangkalan militer baru di Natuna Utara. Dikutip dari The Defense Post, keseriusan Indonesia membangun pangkalan militer di Natuna Utara tampak pada pertengahan 2021. Kala itu, Menteri Pertahanan Indonesia menandatangani kontrak dengan perusahaan Italia, Fincantiri, untuk membeli enam fregat multiguna FR-EMM dan dua fregat kelas maestrel bekas untuk meningkatkan kemampuan patroli maritim di Natuna Utara. Posisi TNI-AL di Laut Natuna Utara sangat tegas dalam melindungi kepentingan nasional di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, kata Komandan Armada Barat Angkatan Laut Indonesia tahun 2021, Arsyad Abdullah, memberi penegasan seperti dikutip dari Reuters. Penegasan beserta rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara tahun lalu dipancing juga oleh ketegangan yang memanas ketika China dilaporkan meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam dirik lepas pantai. Diminta oleh China hal seperti itu, Indonesia dengan tegas menjawab tidak akan menghentikan pengeboran karena itu hak berdaulat ibu pertiwi. Rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara kemudian terus direalisasikan. Sampai akhirnya, pembangunan itu dipuji oleh salah satu analis pertahanan utama di penerbitan Milter Janes, Liswan Rahmat. Liswan Rahmat memuji pangkalan militer Natuna Utara yang sudah memiliki fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung pangkalan militer untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukol. Selama lima tahun terakhir, saya belum pernah melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna, kata Liswan Rahmat seperti dikutip dari Channel News Asia. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan, aset besar, aset milik, dan penjaga pantai, keperairan yang diklaim oleh Indonesia sebagai bagian dari zenya. Sambung Liswan Rahmat. Dengan diselesaikannya pangkalan militer di Natuna Utara, Indonesia pun bersiap untuk menghadapi ambisi menjatut wilayah yang dimiliki China. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.